Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau review Sebuah alat pel putar Ultramob A5 Langsung saja kita buka Paketnya Oke di dalam paket pembelian yang pertama kita Dapat Petunjuk Pemasangan ya Terus kemudian Alat pelnya Seperti ini Alat pel putar Kemudian tongkat pelnya Seperti ini bentuknya Ini untuk Sebab penampungannya seperti ini Bentuknya Ada rodanya Warnanya ini banyak pilihan warna Ini saya pilih yang warna Godus seperti ini ya Terus disini Untuk spinernya ini bahannya Plat ya teman-teman ya Bahannya plat seperti ini Rubang-rubang ya Untuk pengering ya Untuk pengeringnya Terus ini untuk kepala pelnya Kalian kepala pelnya ini Bahannya bukan plastik ya Ini bahannya plat seperti ini Teman-teman ya Ini bahannya plat seperti ini Terus ini untuk Kain pelnya atau bulu-bulunya Seperti ini ya teman-teman ya Modelnya Lembut banget ini Ini dipegang Dari bagian belakang Terlihat ya Ini bahannya plat ya Seperti stainless ya Jadi bukan plastik Kalau yang murahan itu Biasanya Kepalanya ini Bahannya plastik Terus Spinnernya ini Juga plastik ya Kalau yang ini Plat-plat semua Seperti ini Terus kalau Yang ini bahannya plastik Tapi dia plastiknya Lentur ya teman-teman ya Ini gak gampang Pecah ini teman-teman Bisa lihat ya Plastiknya Elastis seperti ini Terus untuk bagian rodanya Dia Banyak plastik ya Untuk rodanya ya Banyak plastik Terus disini ada Kran pembuangan ya Untuk membuang airnya Tinggal kita cabut aja Seperti ini Ini banyak karet ya teman-teman ya Disini ada lubangnya Tinggal kita tutup lagi Jadi kalau mau membuang airnya Tinggal kita cabut aja Terus kemudian disini Ini ada pegangannya ya Seperti ini pegangan Untuk mengangkat Seperti ini ya Nanti kalau sudah Diisi air Enggak jungkleng Seperti ini Karena ini Posisinya berat di depan Karena ini Ada spinelnya ini Untuk bagian dalamnya Bentuknya seperti ini ya Teman-teman ya Ini untuk Memutar Kepala pelnya Yang terendam air Terus ini untuk Pengeringannya Seperti ini Terus di bagian depannya Ada gagang Kita untuk menarik Ini ya Alat pelnya ini Kita bisa Tarik untuk Engger pelnya Kalau kita mau geser-geser ya Jadi Enak Ini ada rodanya Tinggal kita Tarik disini aja Ini ada pegangannya Seperti ini teman-teman Kalau Tidak mau di jincin Tinggal ditarik saja Ini ada dua pilihan ya Tinggal mau kita Angkat saja Atau kita tarik Seperti ini Nah ini ada pilihannya Nah kemudian Ini kita buka dulu Untuk tongkat pelnya ya Tongkat pelnya ini Bahannya Stainless ya Bahannya stainless Kita buka dulu Disini juga Dapat Botol ya Teman-teman ya Botol untuk sabun Kita sudah dapat Dari sana ya Dari paket pembeliannya Bentar Bukai dulu ini Nah ini bahannya Stainless Seperti ini ya Teman-teman ya Nanti untuk Gagangnya Gagangnya ini Tinggal kita Pasang saja Disini ya Teman-teman ya Tinggal kita Masukkan disini Seperti ini Tinggal kita Pasangkan Seperti ini Terus kemudian Untuk Memutar Kita tinggal Tarik seperti ini ya Nah ini bisa dipanjangkan Terus kita Pasang dulu Untuk kepalanya ya Teman-teman Untuk kepalanya Tinggal diputar Cara pasangnya Tinggal kita Kendorkan ya Kita kendorkan Seperti ini Kita masukkan ya Terus kita Kencangkan ya Kita putar ke Arah kanan Seperti ini ya Teman-teman ya Nah ini sudah Kencang Untuk memutar Tinggal kita Dorong saja Nanti kepalanya Akan muter Sendiri ya Teman-teman ya Nah seperti ini Nah ini kan Yang muter atas ya Nanti kalau kita Arahkan di Embernya ini Kepalanya yang Akan berputar Seperti ini Kita lihat dulu Untuk Botol sabunnya ya Kita sudah dapat Botol sabunnya Dari paket Pembeliannya ya Ukurannya Kepil ya Nah ini nanti Tinggal taruh Di sini ya Teman-teman ya Nah nanti kita Tinggal kita Pencet Maka sabunnya Akan langsung Masuk ke Ember Kalinya Seperti ini Praktis Ya Kita coba ya Teman-teman ya Kita luruskan dulu Untuk kepalanya Seperti ini Tinggal kita Tarik saja Nah Dia sudah lurus Baru kita Masukkan di Sini ya Teman-teman ya Nah Dia akan berputar ya Teman-teman ya Bentar Deketin dulu Kameranya Seperti ini ya teman-teman Cara pakenya gampang ya Nanti ini tinggal Disi air Terus kita Taruh sabun disini Tinggal kita pencet Sabunnya Terus kita Putar-putar Seperti ini ya Tinggal kita Dorong saja Tongkatnya ke bawah Kepalanya akan Berputar dengan Sendirinya Terus kemudian Ketika sudah Basah ya Terkena Sabunnya Terus kita Masukkan di Pengeringnya Disini ya teman-teman ya Terus kita Putar seperti ini Kita dorong ya Tongkatnya tinggal kita Dorong ke bawah Tidak perlu kita putar Dia sudah akan Berputar otomatis Dan Nanti Kain pelnya Akan kering ya Teman-teman ya Jadi tidak akan Netes-netes Untuk airnya ya Jadi nanti Untuk pengepalan Itu sudah enak ya Jadi dia Basah tapi Tidak Basah kuyuk ya Jadi untuk Ngepel di lantai Tidak Bacak banget Itu ya Jadi hanya Basah-basah Dikit gitu ya Jadi praktis ini Kita tidak perlu Meres-meres lagi Untuk Kain pelnya ya Jadi tangan kita Tidak kotor Ketika kita Ngepel lantai Jadi Sangat praktis Dan gampang Sekali Ketika kita Mau gunakan Tinggal kita kunci Ini untuk Penguncinya ya Sebelum kita Gunakan untuk Mengepel lantai Setelah kita Keringkan disini Baru kita kunci Agar dia Tidak berputar-putar Baru kita gunakan Untuk mengepel Seperti ini Oke nanti Untuk link pembelian Akan saya cantumkan Di deskripsi video Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih